Hai pedang naga api karya Riki Wijaksono sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-44 selamat mendengarkan Pergilah Tuhan tak perlu sungkan aku sudah memutuskan tidak akan bergerak satu jengkal pun tanpa perintah yang mulia Raja Wardana menancapkan kembali pedangnya dia lalu menatap ke arah Kertasura dan pasukan angin selatan kalian boleh pergi aku tidak akan memaksa siapapun untuk tinggal bersamaku kami akan menemani Anda menunggu yang mulia ucap Kertapati tegas beberapa pendekar sudah mulai masuk dan menyelam ke dalam air mereka berpacu dengan waktu karena lahar panas sudah mendekat sekarang giliranmu Lingga berbicara pada mentari yang berdiri tak jauh darinya aku tak akan pergi tanpa Tuan muda ucap mentari dingin dia dari awal sudah memutuskan tidak akan keluar dieng tanpa sabrang ledakan yang sangat besar mengguncang dieng membuat air lahar mengalir lebih cepat semburan batu-batu besar melayang di udara Wardana mematung menatap batu-batu yang berterbangan dihiasi lahar panas tempat ini akan runtuh gumam Wardana dalam hati sambil menoleh ke arah lahar yang sudah beberapa langkah jaraknya dari kakinya dia sudah pasrah dengan keputusan yang dia yakini jantung Wardana hampir berhenti saat melihat sesosok yang diselimuti kobaran api melesat cepat ke arahnya dia sangat mengenali sosok tubuh yang selalu ingin dia jaga bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun Sabrang melesat dan mendarat tepat di hadapan Wardana seketika api di tubuhnya menghilang berganti bongkahan es di kedua tangannya hembusan dewa es abadi Sabrang membentuk semacam bendungan es untuk menahan lahar yang mendekat seketika suasana menjadi dingin walau hanya bertahan beberapa saat kenapa kalian belum pergi umpat Sabrang pada Wardana hamba siap menerima perintah yang mulia Raja Wardana dan seluruh pasukan angin selatan berlutut di hadapan Sabrang tuan muda mentari ikut berlutut sambil meneteskan air mata Sabrang menggeleng pelan dasar bodoh ayo kita pergi perintah Sabrang pada pasukannya hamba menerima perintah suara teriakan pasukan angin selatan mengisi tempat yang sebentar lagi akan hancur kupikir kau sudah mati ucap Lingga Sinis saat Sabrang melewatinya aku tidak akan mati sebelum mencabut nyawamu Sabrang menjawab dingin aku akan menantikannya mereka semua segera keluar dari tempat paling misterius itu heningnya malam dan air laut yang mulai pasang ditambah suara ledakan-ledakan dari dalam gua menyambut mereka di depan gerbang pertama mereka semua berhenti sesaat di depan gerbang pertama dan menatap bulan purnama yang selama empat hari ini tidak bisa mereka lihat malam ini mungkin akan menjadi malam terakhir akses menuju dieng akan tertutup selamanya sebuah ledakan meruntuhkan tebing bukit kelam saat mereka sudah cukup jauh dari tebing itu runtuhnya tebing itu seolah ikut mengubur segala misteri yang mungkin masih banyak terdapat di dalamnya setelah hancurnya dieng dan fakta tentang suku iblis petarung beberapa sekte yang terlibat dalam pertempuran berdarah di dieng memutuskan menarik diri untuk sementara waktu ratusan nyawa melayang saat itu membuat mereka semua harus kembali menyusun kekuatan sekte iblis hitam yang sebelumnya telah lebih dulu menarik diri dari dunia persilatan kini menutup rapat akses mereka demi memulihkan kondisi kertasura yang terluka parah tapuk pimpinan tertinggi sementara dipegang oleh dongkel karena lingga menolak saat dipilih menggantikan kertasura sementara waktu kerugian terbesar dialami pasukan angin selatan malwa geni mereka kehilangan banyak prajurit berbakat menghadapi situasi ini Wardana mengambil keputusan untuk menutup rapat akses informasi mengenai pasukannya dia khawatir jika Majasari berhasil mengendus tentang gugurnya banyak prajurit angin selatan mereka akan memanfaatkannya untuk menyerang tutup semua akses informasi ke kadipaten ini aku ingin semua berjaga seolah tidak terjadi apa-apa sampai yang mulia selesai dari masa penyembuhannya dan memberi perintah selanjutnya ucap Wardana pada lembu Sora yang ada di hadapannya baik Tuan lalu mengenai Adipati yang mulia apakah sudah ada kabar beliau sudah hampir satu purnama mengurung diri di ruang Adipati aku sedikit khawatir tentang kesehatannya tak perlu khawatir nona mentari yang merawatnya setiap hari dia selalu memberiku kabar mengenai kesehatan yang mulia ucap Wardana menenangkan hamba menghadap Tuan Adipati salah satu pasukan angin selatan menundukan kepala di depan pintu ruangan Wardana apa terjadi sesuatu kau terlihat begitu tergesa-gesa tanya Wardana bingung ada yang memaksa bertemu anda Tuan dia sekarang berada di depan gerbang bertemu denganku bukankah sudah aku katakan untuk menutup semua akses menuju Rogogeni Wardana sedikit membentak aku tahu Tuan namun namun dia mengatakan masih keturunan yang mulia Raja terdahulu ucap prajurit itu sedikit terbata-bata wajah Wardana tersentak kaget mendengar laporan prajuritnya dia tahu betul jika Arya Dwipa hanya mempunyai satu anak bersama Ratu Sekar Pitaloka jika ada yang mengaku masih keturunan Arya Dwipa berarti kemungkinan terbesarnya anak dari selir anjani yang diasingkan karena ikut membantu pemberontak Wardana menoleh ke arah lembu Sora yang juga tak kalah terkejutnya setelah sempat berfikir beberapa saat akhirnya Wardana mempersilahkannya masuk untuk memastikan biarkan dia masuk perintah Wardana singkat baik Tuan Adipati prajurit itu menundukan kepalanya sebelum melangkah keluar Wardana terlihat memejamkan matanya sesaat sepertinya masalah akan semakin rumit Sora apa yang akan anda lakukan Tuan lembu Sora bertanya pelan kita lihat dulu apa maunya jika dia berniat buruk aku terpaksa menyingkirkannya kita semua tahu jika Wahyu ke Prabon telah memilih yang mulia Raja tak lama prajurit penjaga datang kembali bersama dua orang salah satunya seorang pemuda yang cukup tampan dan hampir seumuran dengan sabrang satunya lagi seorang pendekar yang sangat dikenal oleh Wardana pendekar itu terlihat kikuk saat melihat Wardana menatapnya tajam walau wajah Wardana terlihat bersahabat namun tak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya ketidaksukaan Wardana sangat beralasan dulu Mandaka pernah hampir mencelakai ratu Sekar Pitaloka atas perintah selir anjani Tuan Adipati Mandaka menundukan kepalanya tak perlu sungkan apa ada yang ingin kau bicarakan padaku Wardana terlihat tak terlalu tertarik berbahasa basi aku ingin bertemu dengan Kakang Sabrang pancaka memotong tiba-tiba Wardana menoleh ke arah Mandaka meminta penjelasan beliau Pangeran pancaka putra dari selir anjani Mandaka menjelaskan pada Wardana ah maaf pangeran hamba terlambat mengetahui anda Wardana terpaksa berbahasa basi dimana Kakang maaf pangeran yang mulia sedang tidak bisa diganggu walaupun oleh adiknya yang sudah lama tidak ditemui suara pancaka sedikit meninggi dia merasa Wardana tidak menghargainya hamba benar-benar tidak dapat mengabulkan permintaan anda pangeran ini perintah langsung yang mulia untuk tidak menganggunya Wardana menundukan kepalanya kalian terlalu berlebihan aku hanya ingin bertemu kakakku pancaka berusaha masuk dan mencari sendiri di ruangan Sabrang dia sangat yakin Sabrang berada di salah satu ruangan di Kadipaten itu Wardana tiba-tiba mengarahkan sarung pedang untuk menahan pancaka pancaka sedikit terkejut melihat sikap Wardana yang nekat mengarahkan pedang kepadanya kau berani mengarahkan pedang pada pangeran malwa geni empat pancaka hamba hanya melaksanakan perintah yang mulia mohon jangan memaksa hamba Madaka melihat tak ada keraguan sama sekali di wajah Wardana untuk mencabut pedangnya dan itu membuatnya sedikit khawatir pada keselamatan pancaka sebaiknya kita menunggu pangeran Tuan Adipati hanya melaksanakan perintah yang mulia mandaka berusaha menengahi situasi yang sedikit memanas kau pancaka menatap tajam Wardana sebelum melangkah pergi tolong antarkan pangeran ke kamarnya dan pastikan dia nyaman berada di sini perintah Wardana pada penjaga yang sedang berjaga baik Tuan Adipati bagaimana menurut anda Tuan tanya lembu Sora ketika pancaka sudah meninggalkan ruangannya awasi dia sampai yang mulia selesai masa penyembuhannya aku tidak akan segan-segan menghancurkan siapapun yang mencoba mengganggu Raja malwa geni baik Tuan aku akan pastikan semuanya jawab lembu Sora suasana sekte kelelawar hijau tiba-tiba mencekam setelah sebuah aura hitam menyelimuti hampir di seluruh sudut sekte beberapa murid bersama tetua sekte bersiap di depan gerbang dengan semua perlengkapan tempurnya sebulan sudah mereka mencoba memulihkan tenaga setelah bertempur mati-matian di Dieng sepertinya kali ini mereka akan bertarung kembali dua orang pendekar menatap tajam puluhan anggota sekte kelelawar hijau yang berjajar di depan gerbang sekte kau yakin kitab itu ada di sini salah satu pendekar yang paling tinggi bicara pada temannya aku melihatnya menyembunyikan kitab itu di dalam jubahnya saat mereka keluar Dieng jika bukan karena ada naga api di sana sudah kurebut saat itu juga ucap satunya menimpali baik ayo kita ambil kitab itu ucap temannya sesaat sebelum tubuhnya melesat ke arah kerumunan murid kelelawar hijau besiaplah tahan mereka sampai tetua bahadur dah belum selesai tetua Dharma bicara sebuah energi pedang telah menembus tubuhnya Bagaimana bisa Dharma menatap tubuhnya yang sudah mengeluarkan darah segar dia sangat yakin masih dalam jarak aman saat tubuhnya terluka bentuk formasi serangan kelelawar hijau salah satu murid kelelawar hijau berteriak kencang namun sampai akhir formasi itu tak pernah terbentuk dua pendekar misterius itu bagai malaikan pencabut raut nyawa yang setiap langkahnya mampu mencabut puluhan nyawa anggota sekte kelelawar hijau dalam waktu singkat sekte kelelawar hijau telah menjadi lautan mayat kesalahan terbesar kalian adalah mencuri kitab paraton dari tempatnya dua pendekar itu melangkah masuk ke dalam sekte dengan aura yang masih meluap dari tubuhnya siapa kalian raut wajah bahadur menjadi buruk ketika melihat sektenya telah berubah menjadi lautan darah dia benar-benar tak habis pikir seberapa kuat dua pendekar dihadapannya itu tetua Dharma dan beberapa tetua kelelawar hijau lainnya bukan pendekar sembarangan namun dihadapan dua pendekar ini mereka seolah tak bisa berbuat banyak serahkan kitab paraton padaku tangan kotor permuta pantas memegangnya pendekar itu menatap tajam bahadur apa yang kalian bicarakan kitab apa bahadur berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya karena dua pendekar itu mengetahui dia mengambil kitab paraton didieng bahadur menemukan kitab itu saat menutup lubang-lubang resapan magma kitab itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun atau dunia persilatan akan hancur bahadur tersenyum sinis pada dua pendekar itu kalian bertindak seolah demi menyelamatkan dunia persilatan namun membantai ribuan orang tanpa belas kasih kami tak membutuhkan penilaian siapapun atas tindakan yang kami lakukan namun satu yang harus kau tahu sebelum pergi ke neraka sepasang pendekar langit tak akan membiarkan kitab paraton itu berkeliaran di dunia ini atau akan memancingnya muncul ke dunia ini tepat setelah pendekar itu menyelesaikan ucapannya tubuhnya bergerak dengan kecepatan tinggi menyerang bahadur dia bahkan lebih cepat dari para pendekar iblis petarung gumam bahadur sesaat sebelum tubuhnya roboh dengan luka menganga di perutnya harusnya kau membiarkan kitab itu terkubur didieng pendekar itu menggeleng pelan sambil menyarungkan pedangnya ayo kita cari kitab itu aku merasakan energinya di sekitar sini ucap pendekar itu pada temannya Apakah pusaka penakluk dunia itu benar-benar akan muncul di dunia ini tanya temannya muncul atau tidaknya itu bukan urusan kita saat ini tugas kita hanya memastikan kitab itu kembali ke telaga hayangan api dan aku sarankan kau jangan pernah berfikir memiliki kitab itu atau pedang petir hitamku terpaksa mengoyak tubuhmu pendekar itu melangkah pergi diikuti temannya sambil menelan ludah dia tahu benar kekuatan pedang petir hitam itu hanya setingkat dibawah pusaka penakluk dunia pedang Megantara Wardana tak dapat menyembunyikan rasa amarahnya ketika lembu Sora dan pancaka saling menghunus pedang Sora apa yang kau lakukan Wardana membentak lembu Sora yang masih menghunuskan pedang pada pancaka melihat kedatangan Wardana yang penuh amarah lembu Sora segera menyarungkan pedangnya dan menunduk ke arah Wardana maaf Tuan Adipati aku hanya menjalankan tugas pangeran memaksa masuk ke kediaman yang mulia Raja hamba terpaksa menghadang namun apa pantas prajurit rendahan sepertimu menghunuskan pedang padaku pancaka membentak lembu Sora pangeran mohon bersabar sudah aku katakan yang mulia Raja tidak ingin diganggu sampai pemulihan lukanya sembuh mohon jangan memaksa kami ucap Wardana pelan kau pikir sedang bicara pada siapa bagaimanapun dia adalah keturunan yang mulia Raja bagaimana kalian berani bertindak tidak sopan padanya mandaka merasa tersinggung melihat Wardana sedikit membentak pancaka aku bukan orang yang tidak tahu tata krama aku hanya melaksanakan perintah yang mulia Wardana masih terlihat tenang dia merasa keributan ini sengaja dibuat oleh pancaka untuk memancing Sabrang keluar lalu jika aku memaksa apakah kau akan membunuhku juga pancaka tersenyum mengejek Wardana dia yakin sekali Wardana tak akan berani melukainya karena bagaimanapun dia adalah keturunan Arya Dwipan namun reaksi Wardana di luar perkiraan pancaka jika memang terpaksa matipun akan kulaksanakan perintah yang mulia Wardana menggeser tubuhnya ke depan dan menghalangi jalan pancaka kau pancaka telah hilang kendali dia mencabut pedangnya dan menyerang Wardana membabi buta mendapat serangan tiba-tiba Wardana terlihat tidak siap tubuhnya terkena sabetan pedang pancaka cukup telak Tuan Adipati lembu Sora semakin geram melihat tingkah pancaka langsung menyerang maju namun gerakannya dihentikan mandaka yang bergerak lebih cepat darinya mandaka memutar tubuhnya dan melepaskan beberapa pukulan yang membuat lembu Sora terdorong mundur cepat sekali lembu Sora tak menyangka mandaka memiliki ilmu kanuragan setinggi itu lembu Sora bukan tak mengenal mandaka mereka pernah bahu membahu membela malwageni sebelum selir anjani diusir Arya Dwipa karena berkomplot dengan para pemberontak namun kali ini ilmu pancaka jauh diatasnya semua sudah berubah Sora kini kita berada di pihak yang berlawanan kuharap kau mengerti mandaka mencabut pedangnya dan bersiap menyerang kau selalu mengambil jalan yang salah Sora menggeleng pelan sebelum menyambut serangan mandaka sedangkan Wardana terpaksa meladeni serangan pancaka karena pancaka terus menyerangnya membabi buta ada yang direncanakannya gumam Wardana dalam hati dia merasa jika pancaka memaksakan pertempuran ini terjadi beberapa pasukan angin selatan mulai merangsak masuk setelah melihat pertarungan Wardana saat itukah Wardana baru menyadari jika ini jebakan yang dipersiapkan untuknya pancaka tahu jika pasukan angin selatan begitu setia pada Wardana dan tidak mungkin berdiam diri saat Wardana diserang jika mereka menyerang pancaka bersamaan dan dia terluka maka sabrang pasti akan sedikit menyalahkan Wardana dia ingin memisahkanku dengan yang mulia raja apa yang sebenarnya direncanakannya Wardana terus menahan serangan pancaka tanpa berniat menyerang sama sekali kali ini dia sudah bisa membaca rencana pancaka Wardana memberi tanda pada kertapati untuk mundur dan tidak ikut campur aku tak akan masuk perangkap seperti ini gumam Wardana yang mulai sesekali menekan pancaka jika pertarungan pancaka dan Wardana terlihat seimbang lain hal dengan lembu Sora lawan yang dihadapinya adalah pendekar kuat di masanya mandaka pernah mendapat julukan pendekar jenius di masanya sebelum selir anjani mempekerjakannya jadi pengawal pribadi mandaka terus menekan lembu Sora dengan jurus-jurus andalannya lembu Sora yang masih belum pulih akibat luka yang didapat didieng semakin kesulitan menerima serangan-serangan cepat mandaka menyerahlah Sora kita tak harus melakukan ini mandaka menggeleng pelan bagaimanapun dia dan Sora pernah berperang bersama di bawah panji malwageni kau tahu arti dari titah raja bukan nyawaku pun akan kuberikan untuk melaksanakan perintahnya ucap lembu Sora madaka menggeleng pelan sebelum meningkatkan kecepatannya dia memutar pedangnya dan mengarahkan punggung pedang pada lembu Sora dia hanya ingin melumpuhkan lembu Sora bukan membunuhnya saat mandaka merapal jurus andalannya tiba-tiba jantungnya seperti berhenti berdetak ketika hawa sebuah dingin terasa di punggungnya siapa dia bagaimana aku tidak menyadari keberadaannya mandaka berusaha memutar tubuhnya sekuat tenaga namun telapak tangan Sabrang lebih dulu menyentuh punggungnya hembusan dewa es abadi seketika tubuh madaka kaku tak bergerak terbungkus bongkahan es Sabrang kemudian mengarahkan telapak tangannya ke arah pancaka yang cukup jauh darinya seperti membidiknya yang terjadi berikutnya tubuh pancaka seolah terhisap sesuatu dia terlempar cepat mendekati Sabrang yang berikutnya terjadi adalah lehernya telah berada dalam cengkraman Sabrang Sabrang membanting tubuh pancaka dan menguncinya dengan kuncian es di tanah mandaka terdiam dengan bulu kuduk berdiri sambil menelan ludahnya sepanjang dia jadi pendekar belum ada pendekar semudah Sabrang menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi siapa pendekar kuat ini gumam pancaka dalam hati sambil menatap mata biru muda Sabrang lepaskan siapa kau berani menyerangku pancaka meronta-ronta berusaha melepaskan diri hormat kami pada yang mulia Wardana dan seluruh pasukan yang ada di sekitarnya berlutut di hadapan Sabrang apa terjadi sesuatu selama aku bermeditasi Sabrang dapat melihat kekacauan yang baru saja terjadi yang mulia jangan-jangan dia raut wajah mandaka menjadi buruk setelah mengetahui pendekar yang menyerangnya butuh waktu agak lama bagi pancaka untuk menyadari jika pendekar hebat di hadapannya adalah kakaknya Kakang ucap pancaka lirih jika tidak ada yang dibahas lagi aku mohon diri ketua Ciham menundukan kepala pada birawa dan yang lainnya sebelum melangkah pergi beberapa minggu ini Ciham memang disibukan oleh laporan yang harus disampaikan pada para tetua bintang langit dengan terkuburnya di yang selamanya maka tugas sekte bintang langit melindungi di yang otomatis berakhir namun mereka masih menunggu beberapa purnama untuk memastikan di yang benar-benar terkubur dan tidak ada lagi jalan rahasia lainnya langkah Ciham terhenti di depan sebuah gua di dekat lembah tanpa dasar sudah beberapa hari ini dia selalu menyempatkan ke gua ini kau terlambat lagi sebuah suara dari dalam mengagetkannya dia tersenyum kecil sambil melangkahkan kakinya masuk gua kau tak pernah bisa menyapa orang dengan cara menyenangkan ucap Ciham pada Lingga yang duduk di dalam gua setelah memutuskan mundur dari sekte iblis hitam Lingga banyak menghabiskan waktu di wilayah sekte bintang langit selain ingin memastikan jika Dieng benar-benar telah terkubur dia juga ingin memperdalam ilmu kanuraganya Ciham mengeluarkan batu tulis yang dia ambil dari Dieng dan menunjukkan pada Lingga lihatlah ini tunjuk Ciham pada sebuah tulisan di batu itu kitab paraton berisi rahasia terbesar dunia dan ilmu pengetahuan siapapun yang memiliki kitab ini akan menguasai dunia kami akan menguasai dunia jika berhasil menemukan telaga yang dikelilingi api catatan ini sepertinya ditulis oleh suku iblis petarung saat menemukan kitab itu namun tak ada petunjuk lainnya mengenai letak tempat yang dikelilingi api itu sepertinya semua petunjuk telah terkubur bersama Dieng yang menarik perhatianku saat ini bukan telaga hayangan api namun siapa yang menulis kitab itu jika benar dalam kitab itu terdapat rahasia terbesar dunia ini maka yang menulis kitab itu telah mengetahui semuanya ucap Ciham kau masih percaya jika tempat itu benar-benar ada Lingga tersenyum mengejek kau lihat sendiri bukan jika Dieng dibangun dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi tempat itu dibangun dengan perhitungan yang rumit aku yakin mereka mendapatkan pengetahuan itu dari kitab paraton bagaimana manusia zaman dulu bisa mempunyai ilmu pengetahuan semaju ini sedangkan saat ini pun kita tidak menguasainya Lingga terdiam mendengar penjelasan Ciham dalam hatinya dia juga setuju dengan apa yang dijelaskan Ciham raut wajahnya menjadi buruk jika teringat tentang telaga hayangan api akan terjadi kekacauan yang lebih besar jika tempat itu sampai diketahui dunia persilatan kau harus merahasiakan tulisan di batu itu Lingga menggeleng pelan kau sudah mendengar jika sekte kelelawar hijau dihancurkan seseorang aku mendengar dari salah satu anggota sekte bintang langit yang baru pulang dari Dieng bukankah ini aneh aneh sebuah sekte hancur dalam dunia persilatan itu sudah biasa aku sudah sering melihatnya Lingga mengerenyitkan dahinya pertama kelelawar hijau baru pulang dari Dieng sama seperti kita lalu kenapa hanya mereka yang dihancurkan oleh pendekar misterius itu yang kedua ku dengar ada sebuah kitab yang pendekar misterius itu bawa dari sekte kelelawar hijau ilmu kanuragan para pendekar itu jelas jauh di atas sekte kelelawar hijau jika yang dia ambil adalah kitab ilmu kanuragan milik sekte kelelawar hijau bukankah itu aneh Bagaimana jika tetua bahadur ternyata menemukan kitab misterius di Dieng dan para pendekar itu mengambilnya kembali maksudmu kitab itu tanya Lingga penasaran aku yakin kitab itu adalah kitab Paraton jawab cihayakin aku ingin ikut denganmu kakang berjuang bersama merebut tanah malwageni dari tangan Majasari ucap pancaka pada Sabrang Sabrang nampak terdiam sambil memejamkan matanya dia masih belum percaya jika ternyata memiliki saudara ketiri yang masih hidup izinkan aku bergabung dengan pasukan angin selatan kakang pancaka masih merengek kau yakin ingin bergabung dengan pasukan angin selatan pasukan angin selatan adalah pasukan tempur yang selalu berada di garis depan aku tak mungkin membiarkanmu dalam bahaya atau kakang bisa menyerahkan posisi Adipati padaku aku janji akan berjuang sekuat tenaga merebut malwageni pinta pancaka Sabrang menggeleng pelan dengar pancaka saat ini yang paling pantas menduduki posisi Adipati adalah Paman Wardana pengalamannya kepintarannya sangat dibutuhkan oleh kita untuk merebut malwageni jika kau memang ingin membantuku bantulah Paman Wardana raut wajah pancaka berubah seketika setelah mendengar jawaban Sabrang dia benar-benar tidak habis pikir dengan kakaknya itu yang lebih memilih orang lain daripada saudaranya sendiri bagaimana jika suatu saat dia mengkhianati kita apakah Kang tidak tahu dia dulu melarikan diri saat ayah bertarung mempertahankan malwageni bagaimana jika kali ini dia kembali berkhianat ayah yang meminta Paman Wardana pergi saat malwageni tak lagi memiliki kesempatan menang dan ayah ingin Paman Wardana membantu kita seperti saat ini percayalah padaku dia beberapa kali mengorbankan nyawanya demi melindungiku ucap Sabrang pelan pancaka sudah tidak bisa menahan amarahnya terhadap sikap kakaknya yang terus melindungi Wardana aku hanya mengingatkan sebagai saudara tapi semua keputusan ada di tanganmu Kakang pancaka beranjak dari duduknya dia menundukan kepalanya memberi hormat sebelum melangkah pergi Sabrang menatap kepergian adik tirinya itu sambil menggeleng pelan pandangan Sabrang berhenti di sudut ruangan dia mengernyitkan dahinya sebelum kembali menggelengkan kepalanya masuklah mau sampai kapan kau bersembunyi di sana Sabrang tersenyum kecil sambil menatap ke sudut ruangan mentari keluar dengan wajah canggung dia benar-benar kehilangan muka ma maaf tuan muda mentari menundukan kepalanya tak perlu sungkan apa ada yang ingin kau katakan Sabrang mendekatkan wajahnya membuat mentari salah tingkah bagaimana anda mentari semakin salah tingkah karena Sabrang bisa membaca pikirannya kita sudah mengembara bersama untuk waktu yang lama sekarang katakanlah Sabrang tersenyum hangat mentari terlihat sedikit ragu untuk mengatakannya namun akhirnya dia memberanikan diri maaf yang mulia aku tahu pangeran pancaka adalah saudara tiri anda yang juga keturunan yang mulia raja namun aku merasa dia merencanakan sesuatu mentari menundukan kepalanya tak berani menatap Sabrang terima kasih ucap Sabrang tersenyum Anda tidak tersinggung tanya mentari sedikit takut dia sempat berfikir jika Sabrang akan marah ketika mentari menyinggungnya aku sudah tahu dia sedang merencanakan sesuatu namun bagaimanapun dia adalah saudara tiriku aku akan meminta paman Wardana untuk mengawasinya dengan ketat semoga apa yang kita takutkan dan tidak terjadi di sebuah hutan tersembunyi di pulau hujung tanah sepasang pendekar langit terlihat melesat cepat diantara pepohonan rimbun yang sepertinya tidak pernah terkena sinar matahari Aura hitam pekat yang sangat menekan ditambah beberapa tanaman yang sangat beracun sepertinya tak mengganggu langkah mereka sama sekali mereka seolah sudah terbiasa dengan lingkungan yang sangat berbahaya itu langkah mereka terhenti ketika menemukan sebuah hamparan danau berwarna-warni pemandangan indah yang menyambut mereka selalu membuat mereka takjub setiap kali pulang dari mengemban tugas air terjun yang berada di sisi kiri dan kanan danau berwarna itu seolah menjadi bingkai terindah tempat itu tempat ini selalu membuatku takjub ucap Chandra kurama salah satu dari sepasang pendekar langit kau terlalu berlebihan Kakang kita hanya meninggalkan tempat ini selama satu purnama Mahawira terlihat mengejek kakak seperguruannya itu kau memang tak pernah mendukung Kakang muwira Chandra kurama sedikit mengumpat pada Mahawira yang hanya dibalas tawa mengejek dari Mahawira ayo kita temui Guru Mahawira terus tertawa melihat tingkah kakak seperguruannya sampai detik ini Mahawira masih belum paham sifat kakak seperguruannya itu Chandra kurama adalah murid paling berbakat di sekte api dan angin bahkan guru mereka langsung menghadiahi pedang petir hitam pada Chandra kurama sebagai hadiah karena Chandra kurama menguasai ilmu tahap akhir sekte api dan angin dalam usia yang sangat muda Chandra kurama bisa menjadi orang begitu menyenangkan namun di sisi lain dia bisa menjadi manusia paling kejam di muka bumi seperti yang dilakukannya pada sekte kelelawar hijau beberapa minggu lalu setelah Chandra kurama menyentuh danau warna-warni itu dan merapal sebuah segel tiba-tiba air danau itu berubah jadi sangat jernih tampak sebuah tangga dan pintu di dasar danau warna-warni Chandra kurama dan Mahawira melompat ke dalam danau itu dan membuka pintu air untuk masuk kedalamnya setelah beberapa lama menyelam mereka muncul di sebuah sungai yang sangat tenang hiasan lempengan-lempengan batu yang dipahat indah menyambut mereka di pinggir sungai itu sabdo palon kitab paraton kebangkitan pedang penakluk dunia entah sudah berapa juta tahun batu peringatan itu berada di sungai ini dan sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa yang memahat peringatan itu Mahawira tersenyum kecut setiap dia dan Chandra kurama mendapat tugas dari gurunya dan keluar dari sekte api dan angin dia selalu membaca tulisan itu tulisan itu seperti sengaja dibuat tepat di pintu masuk sekte untuk memperingatkan kebangkitan sesuatu yang sangat mengerikan kau masih mengkhawatirkan tentang peringatan itu suara Chandra kurama membuyarkan lamunan Mahawira Mahawira hanya mengangguk sambil tersenyum canggung selain pendekar yang kuat kakak seperguruannya itu seolah bisa membaca pikirannya kau tenang saja selama kita bisa menjaga kitab paraton ini tetap di sekte kita maka tak akan ada yang bisa menemukan telaga hayangan api tapi apa harus dengan membunuh banyak orang kita mengambil kitab ini bukankah kakang yang mengatakan kalau semua yang kita lakukan ini demi dunia persilatan ucap Mahawira lirih dia masih tidak bisa menerima Chandra kurama membantai abis seluruh sekte kelelawar hijau padahal bukan hal sulit bagi mereka untuk mencuri kitab itu diam-diam tanpa membunuh Wira apa kau sudah lupa apa yang sering guru katakan kitab ini bisa merubah orang menjadi iblis dan menghancurkan dunia persilatan termasuk tempat kita yang jauh tersembunyi di dalam perut bumi ini aku sama sekali tidak menikmati pembunuhan itu namun kita harus memastikan agar tidak ada satupun orang yang tahu tentang keberadaan kitab paraton ini atau akan banyak suku-suku Hawu Wang Ho bermunculan ucap Chandra kurama pelan maksud kakang suku iblis petarung yang kemarin terkubur di Dieng tanya Mahawira Chandra kurama mengangguk pelan suku Hawu Wang Ho adalah suku yang paling lemah di benua sungai kuning mereka terusir dari tanah kelahirannya dan menemukan daratan nusantara ini kau lihat sendiri bagaimana mereka bisa menjadi sangat kuat karena kitab paraton ini aku akan melakukan apapun agar dunia ini tetap damai termasuk membunuh banyak orang untuk menutup informasi kitab ini lalu bagaimana dengan anak pengguna naga api itu bukankah kitab paraton juga menyebut pedang naga api akan muncul sebagai peringatan awal dari beberapa kejadian besar lainnya sebelum pusaka terkuat Megantara muncul apakah Kang akan membunuhnya juga Chandra kurama menggeleng pelan aku tidak tahu akan sangat sulit menghadapi pengguna energi banas pati itu namun jika terpaksa aku akan melakukannya yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjauhkan kitab paraton dari dunia persilatan terutama dari pengguna naga api itu kalian sudah kembali seorang pria sepuh menyambut mereka di depan gerbang yang sangat besar terlihat puluhan bangunan megah dan besar dibalik gerbang itu tempat itulah yang menjadi markas sekte api dan angin sebuah sekte yang tersembunyi jauh di dalam hutan di pulau hujung tanah dengan segala misterinya hormat pada guru Chandra kurama dan Mahawira menundukan kepalanya bersamaan memberi hormat pada ketua sekte api dan angin apa kalian berhasil mendapatkan kitab itu tanya krisna lembut kami mendapatkannya guru seperti yang guru katakan suku iblis petarung yang selama ini menyimpan kitab ini jawab Chandra kurama sambil mengeluarkan kitab paraton dan menyerahkannya pada krisna semoga iblis petarung belum menemukan petunjuk mengenai letak telaga hayangan api indra menggeleng pelan apa telaga itu benar-benar ada guru tanya Mahawira penasaran guru tidak tahu namun yang pasti semua kejadian selama ini dari munculnya suku bermata biru sampai bangkitnya naga api semua sudah tertulis di kitab paraton sebagai pertanda akan bangkitnya pusaka terkuat Megantara semoga semua hanya kebetulan Krishna menarik nafas panjang dia hanya berharap semoga telaga hayangan api benar-benar tidak ada atau kekacauan besar akan terjadi di bumi nusantara ini ayo ikut aku aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian mengenai hubungan tempat ini dengan pedang naga api Krishna melangkah masuk gerbang itu diikuti dua muridnya Krishna mengajak kedua muridnya ke sebuah air terjun yang berada tak jauh dari sektenya sepanjang perjalanan menuju air terjun pelangi mereka menemukan beberapa pendekar pilih tanding yang berjaga di setiap sudut tempat itu ketatnya penjagaan di sekitar air terjun pelangi bukan tanpa alasan di dekat air terjun itu terdapat sebuah gua yang hanya boleh dimasuki oleh ketua sekte guru bukankah ini terlarang bagi kami ucap Chandra kurama gelisah ada aturan di sektenya bahwa siapa saja yang berani masuk gua pelangi akan dihukum mati aku yang mengajak kalian bukankah ketua sekte boleh mengajak siapa saja masuk gua ini ketua salah satu penjaga gua itu sedikit ragu mengizinkan Chandra kurama dan maha wira masuk ke gua itu tidak apa-apa mereka bersamaku ucap Krishna pelan setelah itu mereka melangkah memasuki gua pelangi baru masuk beberapa langkah mereka sudah disambut oleh tekanan aura yang sangat besar bahkan Chandra kurama harus mengalirkan tenaga ke dalamnya ke seluruh tubuhnya untuk melepaskan dari tekanan aura itu mereka berhenti di sebuah ruangan yang penuh dengan gambar-gambar aneh di dinding gua duduklah Krishna meminta kedua muridnya untuk duduk di sebuah batu yang ada di tengah ruangan saat suku iblis petarung membangkitkan Banaspati dunia persilatan begitu kacau mereka membantai suku lainnya tanpa ampun banyak sekte-sekte atau suku hancur saat itu termasuk sekte api dan angin sisa-sisa anggota sekte api dan angin yang selamat melarikan diri ke hutan meratus ini hutan yang belum pernah terjamah oleh siapapun karena aura aneh yang seolah melindungi tempat ini setelah cukup lama tinggal di hutan ini leluhur kita akhirnya menemukan tempat rahasia nan indah di bawah danau warna-warni itulah kenapa keberadaan sekte kita berada di tempat terpencil ini ucap Krishna pelan Chandrakurama sedikit terkejut mendengar ucapan gurunya jadi kita semua dulunya berasal dari tanah jawata guru Krishna mengangguk pelan saat terjadi kekacauan di tanah jawata itulah leluhur kita melarikan diri ke tempat ini saat leluhur kita menemukan tempat ini semua sudah seperti ini termasuk gua pelangi ini entah siapa yang membangun tempat semegah ini namun aku yakin tempat ini dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan yang berasal dari kitab paraton atau bahkan mungkin yang membangun tempat inilah yang menulis kitab paraton maksud guru kitab paraton ditulis di tempat ini tanya mahawira kemungkinan besar seperti itu Krishna kemudian menunjukkan tulisan dan gambar yang ada di sudut dinding gua sampai saat ini kita tidak bisa membaca tulisan dan simbol aneh ini kita tidak tahu aksara apa yang mereka gunakan ini namun gambar kitab ini bentuknya hampir sama dengan kitab paraton Krishna menunjuk gambar kitab di dinding gua itulah kenapa gua ini hanya boleh dimasuki ketua sekte sepertinya rahasia besar paraton yang ada di gua ini jadi itulah kenapa guru meminta kami membawa kitab paraton kesini tanya Chandraku Rama benar kitab itu berisi semua ilmu pengetahuan yang sangat maju selain berisi rahasia tentang rahasia terbesar dunia dan telaga hayangan api kitab ini lebih berbahaya dari kitab ilmu kanuragan apapun lalu yang satu itu kitab apa guru Mahawira menunjuk gambar satu kitab lagi yang berada tepat di di sebelah gambar kitab paraton ini yang mau kubicarakan pada kalian Krishna menarik nafas panjang sesaat sebelum kembali melanjutkan ucapannya seperti yang guru katakan di awal tadi kita belum bisa membaca tulisan ini namun jika dilihat dari gambar es yang menyelimuti kitab ini aku yakin saat ini kitab kedua itu tersembunyi di sekte tapak es utara sekte tapak es utara Mahawira mengernyitkan dahinya sekte pimpinan mantili hanya mereka yang mempunyai ilmu elemen es tugas kalian kali ini akan sangat berat selain karena mantili merupakan salah satu pendekar terkuat dunia persilatan hubungannya dengan pengguna naga api akan membuat semuanya semakin rumit Krishna menghela nafas panjang hubungan antara mereka sejak tanda-tanda kemunculan para pendekar langit merah ke dunia persilatan semakin menguat puluhan tahun lalu guru sudah menyelidiki dunia persilatan secara diam-diam untuk menyelamatkan kitab paraton salah satu yang guru temukan adalah mantili masih memiliki hubungan darah dengan pengguna naga api adiknya mantili adalah ibu dari pengguna naga api jika kalian membuat kekacauan di sekte tapak es utara seperti yang kalian lakukan di sekte kelelawar hijau aku yakin pengguna naga api tidak akan tinggal diam melawan pengguna energi banas pati tidak akan mudah walaupun kau menggunakan pedang petir hitam sekalipun jadi apa yang harus kami lakukan guru tanya maha wira pelan aku ingin kalian menyelidiki keberadaan kitab itu di sekte tapak es utara dan mengambilnya secara diam-diam tanpa meninggalkan keributan satu purnama lagi aku dengar aliran putih akan mengadakan pertemuan besar di tapak es utara untuk menyikapi hancurnya sekte kelelawar hijau tempat itu akan penuh dengan tamu dari aliran putih menyusuplah diantara para tamu itu untuk menyelidiki keberadaan kitab itu baik ketua jawab maha wira Krishna mengernyitkan dahinya saat melihat Chandra kuramah hanya diam mematung apa ada yang mengganggu pikiran munak ah tidak guru hanya saja apakah para pendekar langit merah akan benar-benar muncul kembali ke dunia persilatan aku tidak tahu namun peringatan-peringatan di batu tulis yang ada di gerbang masuk sekte sangat jelas mengatakan tentang tanda-tanda akan munculnya kembali pendekar langit merah untuk menuntut balas benar atau tidaknya peringatan itu kita harus mengantisipasinya hamba mohon menghadap yang mulia suara Wardana terdengar dari luar kamar sabrang masuklah paman balas sabrang dari dalam kamar Wardana membuka pintu kamar dengan hati-hati kemudian berlutut di hadapan sabrang untuk memberi hormat bangunlah paman apa ada hal penting sampai paman sendiri datang ke kamarku tanya sabrang bingung mohon ampun yang mulia ada beberapa hal yang ingin hamba sampaikan jawab Wardana pelan katakanlah paman beberapa hari lalu utusan dari sekte tapak es utara datang untuk menyampaikan pesan pada anda yang mulia tetua mantili mengundang anda ke pertemuan sekte aliran putih beberapa minggu lagi pertemuan sekte aliran putih sabrang mengernyitkan dahinya benar yang mulia sepertinya akan membahas hancurnya sekte kelelawar hijau jawab Wardana pelan sabrang terlihat mengangguk sambil memejamkan matanya sabrang merasa dunia persilatan tak pernah damai walaupun Dieng dan suku iblis petarung telah dihancurkan apa paman punya perkiraan siapa yang menghancurkan sekte kelelawar hijau Wardana menggeleng pelan hamba tidak tahu yang mulia namun hamba yakin ini ada hubungannya dengan Dieng hubungan dengan Dieng maaf yang mulia sekte kelelawar hijau adalah sekte kecil yang jarang mempunyai musuh hamba dengar kabar dari para telik sandi kita pendekar yang menghancurkan kelelawar hijau membawa sebuah kitab dari sekte itu jika mereka mengincar kitab ilmu kanuragan hamba rasa tidak mungkin jika pendekar sehebat mereka ingin memiliki ilmu rendah milik kelelawar hijau aku yakin ini ada hubungan dengan kedatangan tetua bahadur ke Dieng tempoh hari apa pelakunya suku iblis petarung hamba rasa kecil kemungkinannya yang mulia kami menjaga gerbang kedua Dieng saat itu dan tak ada yang berhasil melewati sampai yang mulia datang apa ini ada hubungannya dengan pusaka Megantara dan telaga hayangan api ya Gumam Sabrang dalam hati jika tidak ada yang ingin anda sampaikan lagi hamba mohon undur diri yang mulia Wardana menundukan kepalanya sebelum berjalan mundur dan melangkah keluar tunggu Paman cegah Sabrang pelan hamba yang mulia Wardana menghentikan langkahnya bagaimana pendapat Paman mengenai kehadiran pancaka raut wajah Wardana sedikit berubah setelah mendengar pertanyaan Sabrang maaf yang mulia hamba tidak berani Wardana menundukan kepalanya Paman tidak bisa berbohong padaku aku sudah lama mengenal Paman katakan saja Paman kau adalah orang kepercayaanku yang mulia Wardana terlihat ragu apa Paman masih tidak ingin mengatakannya saat aku bertanya yang mulia ucap Wardana dengan suara bergetar kalau begitu katakanlah Paman aku ingin mendengar pendapat Paman Sabrang tersenyum sambil menumpangkan wajahnya di tangan kanannya hamba merasa pangeran pancaka mempunyai maksud tersembunyi saat ini hem Paman juga berfikir demikian ya jawab Sabrang pelan benar yang mulia hamba sempat hampir terpancing saat keributan kemarin lalu menurut Paman apa yang harus aku lakukan maaf yang mulia hamba tidak berani memberi pendapat Paman aku akan pergi menghadiri undangan bibim mantili saat aku pergi selama beberapa lama aku ingin Paman yang pegang kendali disini termasuk mengatur pancaka jadi aku aku ingin mendengar rencana Paman untuk mengendalikannya Wardana terdiam mendengar titah rajanya itu yang mau tidak mau harus dia ikuti jika yang mulia mengizinkan hamba ingin menempatkan pangeran pancaka di Resimen Angin Selatan di bawah pengawasan Sora baik lakukan Paman selama aku pergi aku serahkan tanggung jawab ini pada Paman hamba menerima perintah yang mulia saat matahari masih belum menampakkan sinarnya ratusan prajurit Angin Selatan sudah berlutut di halaman kadipaten mereka seolah ingin melepas orang yang paling penting dalam hidup mereka tak lama terdengar teriakan hidup yang mulia berkali-kali saat Sabrang melangkah keluar didampingi mentari di sampingnya di belakangnya Wardana dan pancaka tampak mengikuti bersama beberapa prajurit lainnya Paman tak harus melakukan hal seperti ini Sabrang menggaruk kepalanya maaf yang mulia Anda akan pergi cukup lama hamba tak mungkin tidak ikut mengantar Anda ucap Wardana pelan pancaka selama aku pergi kau harus ikuti semua perintah Paman Wardana semua yang berkaitan dengan malwa geni harus melalui persetujuanku terlebih dulu dan Paman Wardana yang akan bertanggung jawab selama aku pergi Sabrang menoleh ke arah pancaka baik Kakang ucap pancaka pelan sambil menatap tajam Wardana yang berada di sebelahnya apa hebatnya dia aku bisa melakukan yang jauh lebih baik dari dia gumam pancaka dalam hati ayo kita pergi ajak Sabrang pada mentari selamat jalan yang mulia teriakan-teriakan prajurit angin selatan menggema di seluruh area kadipaten rogo geni Sabrang menghentikan langkahnya di depan gerbang utama rogo geni saat melihat mandaka yang mendundukan kepalanya sambil tersenyum tunggulah disini ucap Sabrang pada mentari sesaat sebelum dia tiba-tiba menghilang dari pandangan dan muncul di hadapan mandaka dengan keris terhunus di tangannya Sabrang dengan cepat menghujam perut mandaka dengan keris itu serangan tiba-tiba Sabrang membuat mandaka tidak dapat bereaksi apapun dia hanya mematung sambil menatap mata biru milik Sabrang yang tampak bersinar ketika mandaka sudah yakin dia akan mati tiba-tiba keris di tangan Sabrang berubah menjadi aura hitam hanya lengan Sabrang yang menyentuh perut mandaka mentari yang melihat Sabrang menyerang tiba-tiba hampir menjerit saking kagetnya yang mulia raut mati wajah mandaka benar-benar ketakutan dia bisa melihat kekuatan Sabrang sangat jauh di atasnya aku bisa membunuhmu dalam satu kedipan mata namun aku tidak melakukannya karena pancaka aku bisa menjadi orang yang paling kejam ku harap kau mengingat itu Sabrang tersenyum dingin se-sebenarnya apa yang ingin anda katakan yang mulia mandaka memberanikan diri bertanya aku tahu ada yang sedang kalian rencanakan saat datang ke sini namun jangan pernah berfikir untuk mengacaukan semua yang telah ku dapat sampai hari ini aku akan mengampuni kalian jika mau berjuang bersama merebut malwa geni namun jika kalian ingin mengacaukannya kerisku akan melubangi tubuhmu aku pastikan itu hamba tidak berani yang mulia mandaka berlutut di hadapan Sabrang tolong ingatkan adikku tentang hal ini ucap Sabrang sambil melangkah pergi baik yang mulia mandaka terus menunduk bahkan ketika Sabrang sudah menghilang di kejauhan yang mulia benar-benar mengerikan madaka menelan ludahnya tuan muda apa anda sudah gila aku hampir berhenti bernafas tadi ucap mentari kesal aku hanya ingin memastikan semua berjalan pada tempatnya ucap Sabrang sambil tersenyum setelah berjalan beberapa hari melewati hutan Sabrang akhirnya melihat sebuah desa di depannya perjalanan menuju sekte tapak es utara sebenarnya tidak terlalu jauh jika ditempuh dari kadipaten rogo geni namun Sabrang memutuskan melakukan perjalanan dengan santai dan menikmati perjalanannya sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi cerita pedang naga api karya Rikiwi Caksono bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa